Pelaksanaan kesehatan dua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal berlangsung selama dua hari. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian pendaftaran para Bapak Slon untuk melengkapi persyaratan pendaftaran di KPU Kabupaten Tegal sebelum maju ke tahap selanjutnya. Pemeriksaan kesehatan ini diikuti oleh dua Bapak Slon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Yanni Haji Ishak Maulana Rohman Ahmad Khalid dan Bima Eka Sakti Muhammad Syaful Mujab. Ketua KPU Kabupaten Tegal, Himawam Tri Pratiwi, menyatakan bahwa selama dua hari menjalani cek kesehatan, dua Bapak Slon ingin diperiksa oleh 65 dokter spesialis. Mereka diperiksa secara maraton mulai dari jasmani, rohani, narkoba, dan lainnya termasuk kesehatan fisik dan mental. Nanti kita lihat hasil dari rumah sakit, rekomendasi seperti apa ya? Kalau kami saat ini belum bisa menyampaikan hasil tersebut. Tadi teknis ada di dalam nggak, Ketua? Tadi teknis ada di dalam nggak? Secara teknis tidak ada di dalam. Gue hari ini berjalan di teman salur, berjalan terhadap salur dari Kabupaten Tegal. Kami memastikan bahwa dari pasangan salur itu semua mendapatkan proses yang sama, atau diperiksa kesehatannya secara bersama-sama, atau tidak ada yang dibedakan. Kita mengawasi secara langsung, jangan sampai terjadi proses manipulasi. Ketika pun nanti ada proses manipulasi, tentu dari bawah seluruh akan melakukan tidak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dua bakal calon bupati dan wakil bupati Tegal mengaku semua pemeriksaan berjalan lancar dan tidak ada kendala. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga kami mau doa semoga hasil dari proses kesehatan pasangan kami bisa keluar dengan hasil yang baik. Kendalanya, kalau dari catatan, cuma cerawat. Ini cerawatnya cerawat rindu karena dua hari tidak bertemu sama masyarakat Kabupaten Tegal, jadi saya harus segera untuk menyambangi masyarakat Kabupaten Tegal, kita berdua sudah tidak sabar untuk bertemu masyarakat, jadi cerawatnya tunggu itu cerawat rindu. KPU belum bisa memaparkan hasil pemeriksaan para Bapak Selon, meski pemeriksaan sudah selesai, karena harus menunggu pleno dari tim dokter di RSUP Dr. Karyadi. Semarang.